Kita, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan bagi masing-masing pribadi kami hingga pada saat ini kami boleh bersuka cita. Di tengah-tengah keadaan krisis dunia pada saat ini Tuhan, kami rindu lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Bantu kami agar supaya melalui kegiatan revival AMI online ini Tuhan. Kami boleh benar-benar diperbaharui hati dan iman kami Tuhan. Untuk itu Bapak bersama-samalah dengan kami sepanjang kegiatan ini kami mau serahkan semenam tangan pengasian-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau telah memperkati Pastor Coh yang akan membawa firman pada malam hari ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan terima kasih syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Sir Medi. Sudah memimpin kita dalam doa malam hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian. Saya mau cek dulu yang mau bawakan lagu pujian ini. Sudah ada. Sudah ya? Sudah ada yang bawa lagu pujian? Pimpinan saya. Sudah ada. Oh, oke. Mami persilahkan. Untuk sesat Bapak berdoa. Dia pun mencari seorang penubu. Anak domba yang akan dikorbankan untuk selamatkan engkau dan aku. Andai kata. Andai kata. Tidak ada bukit kalpadi. Andai kata. Tidak ada kayu sali. Oh, Tidak ada bukit kalpadi. Tidak ada bukit kalpadi. Tidak ada bukit kalpadi. Tidak ada harap dalam hidupku. Oh Tuhanku, ku bersyukur kepadamu, kau serahkan nyawamu bagiku. Dan aku bersyukur kepadamu, kau sediakan hidup kekal bagiku. Ku andai kata, tiada bungi kalpari. Andai kata, tiada kayu sali. Andai kata, tiada Tuhan, ku Yesus. Tiada harap dalam hidup. Oh Yesusku, ku berharap padamu. Terima kasih banyak, Saudara Aldi. Untuk informasi, Saudara Aldi ini adalah misionaris Angkatan ke-25 Pelatihan Kampus Manado. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh senior misioneri Bapak Rano Tohatu. Beliau adalah misioneri Angkatan ke-2 Pelatihan Kampus Manado. Yang saat ini melayani di Medicine School sebagai Direktur. Bapak Rano Tohatu, kami persilakan. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memberikan kesaksian, saya ingin kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sedia hati untuk mengenalkan kesaksian. Biar Aramu akan menyertai kami. Menyertai hamba yang akan menyertai kesaksian. Memohon ampun dosa dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Untuk kesaksian pada malam hari ini, saya ingin membagikan bagaimana sedikit gambaran pelayanan yang terjadi di Medicine School. Khususnya dari segi perkembangan pendidikan bagi anak-anak. Waktu masih di Kalimantan, saya dan istri juga melayangi sebagai diri SMP dan SMA. Tapi ketika ada di tempat ini, ada satu hal yang sedikit berbeda saya rasa. Dimana kalau di sana, saya lebih banyak mengajar daripada mendidik. Tetapi di sini, saya bisa merasa bahwa mendidik jauh lebih sulit daripada mengajar. Untuk mengajar semua orang, mungkin bisa mengajar, tetapi mendidik ternyata membutuhkan bergumulan. Ada satu hal yang diterapkan di sekolah ini, apa yang kita pernah terima bersama-sama selama pelatihan di kampus misioneri yaitu berdoa. Baik berdoa pribadi maupun berdoa kelompok. Dan berdoa di alam. Ketika kami coba terapkan ini kepada anak-anak, kali yang pertama sangat sulit dan mereka rasa ini seperti main-main, sehingga mereka tertawa dan tidak serius. Namun lama-kelamaan, gaya berdoa seperti ini menjadi satu kebiasaan dan menarik bagi mereka. sehingga yang awal-awalnya ada yang tertawa dan merasa sangat canggung untuk mau berdoa pribadi, apalagi di luar, di alam. Tetapi lama-kelamaan ini jadi suka cita bagi mereka. Ada satu hal yang dalam hal mendidik yang tadi saya katakan, yaitu yang namanya anak-anak selalu ada masalah yang sebentar mereka bermain, sebentar mereka bermasalah. Semua anak yang dengan berbagai masalah masing-masing, kami selalu arahkan untuk berdamai dan berdoa. Di awal-awal kami coba menerapkan akan hal ini, anak-anak merasa sangat susah untuk berjabat tangan dan mengucapkan minta maaf. Minta maaf kalau sudah melakukan kesalahan. Dan apalagi kalau diajak berdoa untuk meminta maaf terhadap sesuatu yang bagi mereka itu hanya bergurau. Tetapi kami ajak untuk minta maaf dan berdoa. Ada yang waktu berdoa merasa tidak serius, ada yang tertawa karena bagi mereka ini hal yang biasa. Tetapi lama-kelamaan, anak-anak ini menjadi rasa kurang menyenangkan apabila mereka punya masalah lalu tidak diselesaikan. Sehingga ada beberapa anak-anak yang ketika mereka punya masalah dengan teman yang lain, mereka datang malah bersendiri. Mereka bilang, Sir, Mem, tadi saya dengan si ini ada masalah, tadi saya dengan si ini ada masalah. Dan mereka mau untuk didamaikan. Dan yang jadi kesaksian bagi saya pribadi, di mana ada anak-anak yang kelas besar, kelas 2, kelas 6. Kalau mereka melihat ada adik-adik kelas yang bermasalah ketika mereka datang melapor, kami coba katakan tolong bantu mereka untuk berdamai. Dan mereka pergi untuk membantu adik-adik kelas ini untuk berdamai. Dan lebih unik lagi, adik-adik kelas ini ternyata mau mendengarkan kelas Mereka. Ini jadi satu hal yang mengembirakan bagi saya pribadi, di mana betapa unik anak-anak dalam hal yang mencinta maaf. yang tadinya mereka rasa susah sekali untuk meminta maaf. Tapi ketika ini diulangi dan dibuat terus-menerus, mereka merasa tidak lega apabila tidak meminta maaf. Dan ada yang kalau sudah bermasalah, mereka yang mulai menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tapi ada juga yang ditonton oleh guru-guru. Di semester ini, setelah anak-anak masuk sekolah, setelah liburan, seiring dengan beradaannya waktu, kami baru-baru coba memperhatikan bahwa bagaimana ternyata selama liburan ketika masuk sekolah, perubahan-perubahan tabiat yang dulu, selama waktu sekolah sudah mulai berubah, ini balik lagi, karena sudah dari liburan. Ya, sebagai manusia juga kadang-kadang banyak emosi dengan sikap-sikap yang seperti ini. Namun, ada satu hal yang teman-teman guru yang lain, mereka teringat tentang pelatihan di kampus yang tutup mata, lalu ada satu orang yang memimpin. Seperti di kampus, jadi belajar untuk menurut. Jadi ada beberapa teman-teman guru yang memimpin di pelas motivasi, di grup, sehingga dibagi beberapa kelompok, kemudian ada anak-anak masyarakat yang memimpin. Seperti waktu kita di pelatihan misioneri, dan mungkin ada teman-teman yang melihat di testingan, bagaimana mereka diajar untuk menurut. Dan ternyata, ya hal ini ada cukup berhasil untuk membuat suatu perubahan kecil, dimana setelah liburan mereka masuk sekolah, mulai agak susah diatur, tetapi dengan hal seperti ini, mereka mulai bisa diajar untuk menurut-murut. Satu keseksian dimana bagaimana pekerjaan di tempat ini, kami boleh rasakan dapat berjalan karena ada dukungan doa dari teman-teman. bantuan doa dan motivasi itu menjadi kekuatan bagi kami. Pasti bagi kami di tempat ini. Kita bersama ini lagi mewabah virus corona, dan sekolah kita juga di tempat ini dihubungkan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Namun, kami juga tetap mengontrol melalui telpon kepada orang-orang tua dan membagikan materi pelajaran bagi anak-anak sesuai dengan kelas mereka. puji Tuhan, walaupun liburan, tetapi anak-anak, khususnya anak-anak kelas besar, mereka masih bisa belajar di rumah dengan materi-materi yang sudah dibagikan. dan puji Tuhan, walaupun liburan yang lebih minggu kemarin, tanpa saya sangka ada donatur yang sejauh ini pernah membantu, dan dia telpon untuk menanyakan tentang keadaan perkembangan sekolah. ini juga menjadi satu kekuatan iman di mana Tuhan selalu memperhatikan pekerjaan, pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-umat Tuhan. Bahwa kita tidak sementara sendiri dalam melakukan pekerjaan dan Tuhan berada di belakang layar untuk menantangkan berkat-berkat bagi pekerjaan sendiri. Saat ini, dalam kesaksian ini, minta juga tolong didoakan menjadi iman sekolah dalam hal pengurusan iman sekolah dan juga transportasi di mana mungkin teman-teman sudah pernah melihat beberapa pusingan dengan kendaraan di jangk open cup yang ada dan jumlah siswa yang sedang ini ada kurang lebih 33 siswa. 6 orang di kampung yang tidak membutuhkan antari kumpul dan sisanya membutuhkan antari kumpul dan sudah cukup padat. Tolong doakan semoga kita sama-sama menanti jalan dan jarak Tuhan untuk solusi dalam transportasi dan juga proses jenis sekolah yang sementara diurus semoga masih tetap bisa diproses menjadi doa dan semoga kesaksian ini akan menguatkan iman kita. Terima kasih sekali lagi teman-teman dengan segala sepongan dukungan yang diberikan semoga Tuhan akan membalas berbaik kita sendiri. Terima kasih. Amin. Suju Tuhan untuk kesaksian yang telah dibawakan terima kasih telah membagikan cerita pelayanan yang ada di sekolah kita tercinta Madison School. Kiranya dengan kesaksian ini boleh memuatkan kita semua untuk tetap setia melayani dimanapun kita berada dan tetap setia mendoakan sekolah kita ini. Baiklah saat ini kita akan mengikuti lagu tema untuk mengiring khotbah pada malam hari ini. Silahkan. selamat menikmati 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 lift up your hand lift up your hand lift up your hand redemption selamat menikmati 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 mohon kiranya Tuhan berada di antara kami kami berdoa di dalam nama Yesus amin amin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati istilah 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 dari teologi kaya sem kaya sem kaya sem s-i-a-s-m jadi selamat menikmati jadi mulai dari pasal 2 ke pasal 7 itu terhubung dan pasal 3 dan pasal 6 itu terhubung dan pasal 4 dan pasal 5 itu terhubung dan pasal 7 dan pasal 12 terhubung dan pasal 8 dan 11 begitu juga dengan pasal 8 dan 11 9 dan 10 dan 9 dan 10 itulah sebabnya Daniel pasal 7 ialah pasal yang menjadi pusat buku Daniel dan bagian yang dilingkari tadi itu adalah bagian yang menceritakan tentang sejarah dan bagian yang dilingkari 7 sampai 12 pasal 7 sampai 12 itu adalah bagian tentang nubuatan but in this way I want to share pasal 3 dan pasal 6 tetapi pada malam pada sepanjang minggu ini saya akan bagikan cerita tentang pasal 3 dan pasal 6 pasal 3 dan pasal 6 ini mengambarkan tentang iman ini menggambarkan tentang iman in an time khususnya bagi mereka yang hidup ya akhir saman yeah in episode 6 Describing akan tentang perasaan 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 Di bagian Daniel pasal 6, itu menggambarkan iman secara pribadi, iman setiap orang. Kedangkan di pasal 3, itu menggambarkan iman dari kita punya perkumpulan. Dan pada malam hari ini, saya akan bagikan tentang Daniel pasal 6. Bagaimana kita tahu, di Daniel pasal 6, itu adalah cerita yang sangat dikenal. Tapi kalau kita lihat Daniel pasal 6, mari kita buka Alkitab. In this chapter, we can know, this story happened in the early period of King Darius. Because in here, the King Darius appointed some governor to rule for the Babylon. Karena pada saat ini, Darius, dia memilih beberapa pejabat untuk dapat memerintah di kerajaannya. But even Daniel is an Israelite, but he was a prime minister in Babylon. Dan walaupun Darius adalah orang Israel, dia adalah pejabat penting ketika saman Babylon. So, as you know, something happened, to fall down Daniel from the prime minister. So, there is something, some plot to kill him. Jadi, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk dapat membunuh dia. But he didn't give up his faith. Tetapi, sebagaimana kita tahu, Daniel tidak menyerah. Dia tetap memegang imannya. So, when I read this story. Jadi, ketika saya membaca cerita ini. So, we know, we know well. Kita tahu bersama. We have to keep our faith strong. Yang pertama ialah kita harus menjaga iman kita untuk tetap berdoa. Even though there is any threat to us. Walaupun ada hal yang mengancam kita. She didn't stop praying. Bagi Daniel, dia tidak berhenti untuk berdoa. Let's read Daniel 6, verse 10. Mari kita baca Daniel 6, ayat 10. Okay, that's what we see here. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Sebagai mana kita tahu, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya bertanya-tanya ketika saya membaca cerita ini. Untuk apa Daniel berdoa dengan begitu sungguh-sungguh ini? Walaupun ada hal yang mengancam dia. Bahkan nyawanya terancam untuk dibunuh. Dia tidak berhenti untuk berdoa. Dan kita harus tahu untuk apa Daniel berdoa. Karena hal ini juga menggambarkan terjadi di akhir saman. Dan juga khususnya ini terhubung sangat berkaitan arat dengan iman pribadi kita. Saya berharap Tuhan akan menuntun kita semua ke arah yang benar. Bila kita baca. Tapi kita harus tahu bahwa Daniel sudah berdoa. Tapi kita harus tahu bahwa Daniel sebelumnya telah berdoa ketika dia mendengarkan ada pengumuman yang akan mengancam dia untuk dibunuh. Jadi ini berlaku di awal di tahun pertama dari Darius. Tapi jika kita lihat di Daniel pasal ke-9, kita bisa tahu apa yang berlaku dengan Daniel. Bila kita lihat di Daniel pasal ke-9, kita bisa tahu apa yang berlaku dengan Daniel. Kita lihat di Daniel 9, ayat 1 dan 2. Di Daniel 9, ayat 1 dan 2. Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan poin Yerusalem, yakni 70 tahun. Ketika dia membaca buku Yeremia. Dia mengetahui nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ketika dia mengetahui nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya, ini tentang tujuh puluh tahun. If we see. Jadi ketika kita lihat. Let's see this one first. Mari kita lihat yang ini. In BC 605 years. Di 605 sebelum Kristus. Israel was conquered by Babylon. Di tahun ini, Israel dijadja oleh Babylon. And people were captured Babylon. Dan orang-orang Israel di bawah ke Babylon. So, 70 years means, from that year, 70 years later, God will restore Israel to Jerusalem. Artinya mulai dari tahun ini, 605, 70 tahun kemudian, Tuhan berjanji akan mengembalikan bangsa Israel. But in this year, 539 BC, Babylon Empire forced the media creation empire. Di Babylon itu kalah oleh bangsa media dan Persia. It means 67 years past. Artinya ada 67 tahun sudah dijalani. Tapi walaupun Babylon itu dijadja oleh media dan Persia. Dan Daniel tidak melihat tanda-tanda seperti Tuhan mau mengembalikan kembali. So, when he read the book of Jeremiah. His heart towards God. Hatinya merasa sedih. Jeremiah chapter 39 verse 10. Father says the Lord, After 70 years are complete at Babylon, I will visit you and perform my good work towards you and cause you to return to this place. So, Daniel believed this promise. And Daniel percaya akan janji ini. If 70 years completed, He will go back to his own place, Jerusalem. Dia percaya bahwa ketika 70 tahun telah selesai, Mereka akan kembali lagi ke Yerusalem. But all, everything is still same. Nothing happened. So, she continued to read the book of Jeremiah. For I know the thought that I think towards you, Says the Lord, Thoughts of peace and not of evil, To give you a future and a hope. I want to give you peace, not of evil. And I will give you the future and a hope. Daniel hold his promise. Daniel tahu betul janji ini, Dan dia pegang janji ini. And then he read again. Jeremiah chapter 39 verse 12 and 13. Jeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Maka aku akan mendengarkan kamu, Apabila kamu mencari aku, Kamu akan menemukan aku, Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ketika Daniel menyadari, Mengetahui tentang nubuatan 70 tahun ini, Dan dia sadar apa rencana Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan menuntun dia untuk tetap berdoa. Itulah sebabnya hatinya terdorong untuk tetap berdoa. Dan dia putuskan untuk tetap berdoa. Sejak mulai tahun-tahun pertama pemerintahan Darius. But he needs to know how to pray. How will God answer my prayer? And he searched the prayer in the Bible. He wants to know how my prayer will be answered. Sebab dia mau tahu bagaimana doa saya boleh dijawab. Or he could remind one prayer. Dan dia boleh dapat mengingat satu jenis doa. That prayer was really well matched with his situation. Sebab doa yang dia ingat itu sangat cocok dengan apa yang sedang mereka alami. Ketika Raja Salomo menyerahkan, mentabiskan. He prayed long in 2 Chronicles chapter 6. Raja Salomo berdoa dan doanya sangat panjang di 2 Tawarik 6. Dan setelah dia berdoa. Mari kita lihat 2 Chronicles chapter 7, verse 1 dan verse 12. 2 Tawarik 7, ayat 1 dan 12. Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kerudukannya sebagai Raja. Tuhan Allah menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada Raja-Raja sebelum engkau. Dan tidak akan ada pada Raja-Raja sesudah engkau. Sebelumnya, Tuhan ada di Bait Suci. Dan di sana ada kemuliaan Tuhan. Dan di Bait Suci itu Tuhan tinggal di bilik yang masuk. Salomo mau mengundang Tuhan untuk tinggal di Bait Suci. Yang diberikan ini. Jadi, dia berdoa berdoa bersungguh-sungguh. Sebab dia meminta Tuhan untuk dapat mengizinkan digunakan Bait Suci ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. So, Tuhan menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan yang dia sembahkan. Dan dia datang kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan dia menunggu di selama pada malam hari ini. Dan dia mengontak kemuliaan Tuhan. Dan dia berdoa bersungguh-sungguh-sungguh-sungguh. Dan dia berdoa bersungguh-sungguh. As a house of sacrifice. This is eight. Not 12. This is not 12. Anyway, first 12. Dua Tawarik 7 ayat 12. Kemudian Tuhan menampakan diri kepada Solomon pada malam hari, dan berfirman kepadanya, Telah ku dengarkan doamu, dan telah ku pilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. So he decided to pray according to this prayer of Solomon. Jadi, Tuhan menjawab apa yang Solomon doakan ini. So, let's see. 2 Tawarik 6 ayat 36. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau dekat. So, when Daniel chose this prayer, he could remind. This is the same like with his situation. So, Babylon took them captive to a land far. So, he read again. Verse 37. Ayat 37. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan. Dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan. dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat asing. When they come to themselves in the land where they were carried captive, and repent, and make supplication to God in the land of their captivity, saying, we have sinned, we have done wrong, and have committed witnesses. So, there is a one condition. If we admit we did sinned. We don't wrong. So, they have to repent first. Itulah sebabnya. Yang pertama ialah mereka harus bertobat terlebih dahulu. Yang kedua. Ayat 38 and 39. 2 Tawarik 6 ayat 38 dan 39. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya, dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan. Dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kuberikan kepada demoyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamatmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Dan ketika mereka pertama-tama bertobat, dan mereka berbalik ke Tuhan dengan segenap hati, dan ketika mereka berdoa berkiblat ke Yerusalem, dan kemudian gereja berdoa, dan menunggu ke WA. Ketika riambung itu象 mengatakan katanya, So what did he realize in the first year of King Darius? Seventy years almost finished. But nothing happened. So he decided to pray. He has to repent all they sinned. And they have to pray for Jerusalem. So what did Daniel? And they prayed for Jerusalem. Three times in a day. He opened the window. And he prayed for Jerusalem. To ask God please answer our prayer. He has a simple faith. But he believed. If I pray for Jerusalem, God will answer my prayer. She doesn't care. Whoever watched him or looked at him. Just for him to pray is more important than his own life. Karena untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, itu adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. So what is the second? What is the first? Jadi apa yang pertama? First option. Pilihan pertama? He has to repent. Pertama ialah harus bertobat. So let's see Daniel chapter 9. Setelah dia sadari hal itu. Pertama ialah ayat 1 dan 2. Okay. Daniel realized the book of Yeremia. Daniel menyadari apa yang dicatatat oleh Yeremia. About the prophecy of 70 years. So he started to pray dalam verse 3. Jadi dia mulai berdoa. Yang tercatat di dalam ayat 3 dan ayat 4. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa. Dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allah ku. Dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah. Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau. Serta berpegang pada pintahmu. Jadi dia mengarahkan pendangannya kepada Tuhan sambil berpuasa mengenakan kain kabung serta abu. Itu artinya dia berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan mulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke enam. Beberapa kali dia mengakui bukan hanya dosanya tetapi juga bangsanya. Jadi saya akan baca dalam bahasa Inggris. Ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berbuat pasif dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Kami telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Dan ayat yang ke-7. Dan ayat yang ke-8. Dan ayat yang ke-8. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap engkau. In verse 9. Though we have rebelled against him. Dan ayat yang ke-9. Walaupun kami telah memberontak terhadap dia. Verse 10. We have not obeyed the voice of the Lord our God to walk in his laws. Dan ayat yang ke-11. Karena kami telah berbuat dosa terhadap dia. Verse 14. Though we have not obeyed his voice. Dan juga ayat yang ke-14. Kami tidak mendengarkan suaranya. Verse 15. As it is this day, we have sinned, we have done weekly. Verse 15. Seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat pasif. All this thing happened because of our sins and for the inequities of our fathers. He followed all the promises of God. He repented his whole people's sin. He didn't intend. Daniel is a really righteous person. But he identified his own people's sin to his own sin. But Daniel menaruh dosa-dosa, kesalahan dari bangsanya, kepada dirinya. Read 17. Let's read only. Read verse 19. O Lord hear. O Lord forgive. O Lord listen and act. Do not delay for your own sake, my God, for your city and your people are called by your name. With this prayer, Daniel prayed every three times in a day. He opened the window and toward Jerusalem. He opened the window and toward Jerusalem. He didn't pray for his own sin. To keep his position, prime minister position, he need to pray much. Because he didn't pray for himself. But he didn't pray for himself. He prayed for his own people. Dia berdoa untuk keselamatan umat-umat Tuh. So what happened after that? God protected him. Even he was fell down to the cave of lions. Walaupun dia dijatuhkan, dimasukkan ke dalam lubang singa. God protected his life. Why? Why God protected him? Because he needs to pray continually. His prayer should not stop. Doanya ini tidak boleh berhenti. God allowed him to pray continually. Tuhan mengizinkan dia untuk dapat berdoa, melanjutkan doanya. So even in the cage of lions. Jadi walaupun di dalam gua singa. Dia tetap berdoa. Dan setelah itu. Dan setelah itu. 538. Di 538 sebelum Kristus. Decree. Releasing Israel from captivity was act. Dan dua tahun kemudian. Dan dua tahun kemudian. Pada gelombang pertama dari bangsa Israel yang kembali. Sekarang 70 tahun berlaku. Mereka bisa kembali ke Yerusalem. Karena Daniel berdoa untuk bangsa Israel. Mungkin tidak ada orang yang tahu tentang ini. Tapi Daniel mengetahuinya. Dia tahu dia mengenal akan saman itu. Dia belajar tentang penyelamatan umat-umat Tuhan. Dan ketika dia menyadari bahwa penyelamatan itu sudah dekat. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dan walaupun ada ancaman untuk membunuh dia. Dan service untuk orang-orangnya itu lebih penting daripada kehidupannya. Jadi dia menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ezra chapter 1 verse 1 and 2. Ezra. Sehingga Ezra ayat 1 ayat 21. Ezra 1 ayat 1 dan 2. Ezra 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun pertama Saman Koresh, Raja Negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Koresh, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah titik perintah Koresh, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk menerikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Darius menggerakkan dunia, 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 dunia. Jadi, Raja Darius dan juga Raja Koresh, mereka memerintah kerajaan ini. Di tahun-tahun yang sama. Jadi, ada perintah bahwa Israel boleh kembali ke rumah mereka, Yerusalem. Jadi, 70 tahun nubuatan ini digenapi melalui doa Daniel. So, setelah ini terjadi, dan setelah perintah ini dilakukan, maybe Daniel kembali untuk menjadi Wakil Raja. Daniel 1, verset 21. Daniel 1, verset 21. Thus, Daniel continued until the first year of King Sirius. Daniel 1, ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. So, he may be, he could be, maybe, really pleasure, really excited. Mungkin Daniel merasakan hal yang sangat-sangat indah di dalam hatinya. Menyenangkan. Tuhan menggerakkan hati. Karena Tuhan menggerakkan hati. Tuhan menggerakkan hati Koresh untuk mengumumkan bangsa Israel dapat kembali ke Yerusalem. So, mungkin dua tahun kemudian. Ketika Israel kembali ke rumah mereka, Yerusalem. I guess Daniel kembali ke Yerusalem bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Ketika dia berdoa. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Untuk umat-umat Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Itulah sebabnya Tuhan membebaskan bangsa Israel. As the result of his prayer. God answered his prayer through the 70 weeks prophecy. 70 years, but after that 70 weeks prophecy. This prophecy is mentioning about the salvation of all his people in the world. So, what is lesson from this story? Jadi, apa pelajaran melalui kisah ini? Now is the days. As we study the revelation about Daniel. Sebagaimana untuk yang sekarang. Hari-hari sekarang kita mempelajari tentang Daniel dan Bukhu Wahyu. All signs is happening around us. Semua tanda-tanda ini muncul di sekitar kita. But Daniel didn't miss it. Tetapi Daniel tidak melewatkan itu. Dia mempelajari Alkitab. Dia berdoa sungguh-sungguh. For his own people. Dia berdoa untuk umat-umat Tuhan. In Revelation chapter 14. Di Wahyu pasal 14. Even in Babylon. Walaupun di Babylon. There are many God's people. Banyak umat-umat Tuhan yang ada di sana. So, what do you have to pray? We have to pray for the people of God in Babylon. Daniel berdoa juga untuk umat-umat Tuhan yang sekarang masih ada di Babylon. Daniel berdoa di Babylon. For the people who are in Babylon. Untuk orang yang ada di dalam Babylon. Now, it's time to pray. Sekarang waktunya untuk melanjutkan doa-doa kita. Yang kedua. Dia mengikuti semua firman Tuhan. Dia mengikuti semua firman Tuhan. Dan dia berdoa sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menjawabnya. The important thing is. God have a reason to protect Daniel from the threat of layan. Because he should pray continually. In time, many things can happen. Di akhir zaman banyak hal yang akan terjadi. But God will decide. Will you be delivered alive or not? Maybe someone, God will allow someone to die for his glory. Mungkin ada beberapa orang yang Tuhan izinkan untuk mati untuk kemuliaan Tuhan. But maybe God will protect some for his glory. Dan mungkin Tuhan juga akan melindungi beberapa orang untuk kemuliaan nama Tuhan. But in this story, we can know. Tetapi melalui kisah ini, kita bisa tahu. If we have a reason to live. Bila kita memiliki alasan untuk tetap hidup. God will protect us. Tuhan akan melindungi kita. So what do you should do? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan kita untuk hidup? God has always reason. Tuhan tetap memiliki rencana untuk kita. Diakon Stephanus memiliki alasan bagi dia untuk mati untuk kemuliaan Tuhan. Karena melalui kematiannya, Firman Tuhan, Injil boleh disebarkan ke seluruhnya. Tetapi bagi Daniel, dia harus berdoa untuk penyelamatan umat-umat Tuhan. Jadi Tuhan melindungi dia. Jadi pertanyaannya, apa alasan yang kita miliki? Saya berharap Tuhan memiliki alasan untuk melindungi kita di akhir saman ini. Apa yang kita lakukan? Mungkin Anda berdoa untuk kehidupan kita sendiri, keluarga kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Dan Daniel berdoa untuk mereka ini. Bila kita mencoba untuk dapat menyerahkan hidup kita, Tuhan akan menjaga hidup kita. Khususnya di akhir saman ini. Kita harus ingat ini. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ketika Daniel menyerahkan hidupnya, Tuhan menjaga nyawanya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Karena sekarang ini, kita tidak bisa menjangkau orang-orang di luar sana. Ketika Tuhan meminasakan Sodom dan Gomorrah, Apa yang dilakukan oleh Abraham? Mungkin dia bisa mengikuti Malaikat untuk menyelamatkan keluarganya di sana. Saya tidak tahu mengapa Abraham tidak mengikuti mereka. Tetapi Abraham berdoa untuk keluarganya yang ada di sana. Mungkin ada alasan-alasan yang menjelaskan bahwa mengapa dia tidak pergi ke sana. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. So, Tuhan mengirimkan Malaikat untuk menyelamatkan keluarga Lord. Mari kita berdoa semua-sungguh. Dan mari kita jaga iman kita untuk tetap kuat. Dan Tuhan akan melindungi kita dari berbagai macam penderitaan. Kita tidak perlu khawatir dengan Corona. Karena kita berdoa dengan percaya. Pada saat kita tetap berdoa sungguh-sungguh. Terutama untuk orang-orang yang hidup di Babylon. Mari kita ingat ini. Tuhan akan melindungi hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan. Saya percaya firman yang akan memuatkan kita untuk menghadapi hari-hari yang berat saat ini. Tim doa yang telah ditugaskan untuk berdoa pada malam hari ini. Ada Saudara Randi Salindeho. Halo. Halo. Dan yang kedua, Pris Kila Tumuju. Halo, Kak. Dan yang ketiga, Kak Rival Pengemanen. Oke, kita akan mulai berdoa ya. Yang akan dipimpin oleh mereka bertiga ya. Kak Rambi, silakan. Susunan doanya apa langsung berdoa? Susunan doanya sudah disampaikan kan? Iya, sudah. Oke, ya. Langsung berdoa saja. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk kesulahan doa yang telah dipercayakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Amba mau bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan dan kasih setia Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersatu hati, berkumpul. Meskipun hanya lewat aplikasi kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Pastor Joe. Dan saat ini kami rindu untuk mendoakan setiap usulan doa yang telah dipercayakan untuk didoakan. Pada malam hari ini, hamba rindu berdoa untuk semua senior misioneri dimanapun kami berada. Dalam kehidupan kami, kami memiliki banyak pergumulan yang harus digumuli. Namun kami rindu untuk menyampaikannya juga kepada Tuhan. Dan kiranya ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kandak Tuhan. Mbak rindu berdoa untuk para senior yang bergumul dengan pasangan hidup dalam masa muda mereka, dalam menentukan pilihan. Biarlah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang seiman, yang takut akan Tuhan. Terlebih memiliki misi dan tujuan untuk memenangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pada malam hari ini juga, kami rindu berdoa untuk semua senior misioneri yang melayani dimanapun. Agar mereka dapat dihindarkan dari virus corona yang saat ini sedang mewabah di Indonesia. Atau dimanapun, biarlah Tuhan akan menjawabkan semuanya itu. Berdoa juga pula untuk jiwa-jiwa yang telah dimenangkan ketika kami melayani di ladang penginjilan. Ataupun yang sedang kami gumuli sampai saat ini. Biarlah Tuhan akan terus menguatkan mereka. Baik yang masih bergumul kiranya roh kudus Tuhan akan terus mengingatkan mereka akan kebenaran yang telah mereka pelajari. Agar ketika pada waktunya mereka dapat menerima kebenaran itu dan dapat dihidupkan. Dan berdoa pula untuk semua umat Tuhan yang pada saat ini yang setia memelihara akan kekudusan hari sabat. Biarlah Tuhan akan menyanggupkan mereka ketika tiba masanya. Sandilau akan dikemandangkan. Bila kami akan terus dikuatkan untuk tetap berpegang teguh kepada perintah yang Tuhan ajarkan. Untuk memelihara hari sabat dan menguduskannya. Pada malam hari ini, kita lupa juga hamba berdoa untuk usulan doa untuk pendeta Yeri Risa Kota yang sekarang lagi berada dalam rumah sakit di Bandung. Biarlah Tuhan boleh menjama tubuhnya yang sakit. Sebagai umat Tuhan, sebagai anggota keluarga di dalam Tuhan. Kami berharap biarlah kesembuhan yang sejati daripada Tuhan akan menjadi bagian dari pendeta. Namun selebihnya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupannya. Tuhan alam bertata dalam kerajaan surga. Tuh lupa juga berdoa untuk Angel William yang saat ini meminta untuk didoakan. Untuk perkuliahannya. Biarlah Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhannya. Tuhan akan memampukan dia dari segi dana dan juga yang lain-lain yang ia butuhkan. Begitu juga dalam masa mudanya, dalam menentukan pasangan hidupnya. Tuhan akan mendengar dan Tuhan berikan yang terbaik untuk kehidupannya. Ada banyak yang ingin hamba pinta, tapi hamba percaya, teman-teman rindu juga untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Kak Priscila, silakan. Arifal, silakan. Ma'abesara Tuhan alam kami dalam tata kemuliaan kerajaan surga. Melanjutkan doa dari teman-teman Ami. Kami saat ini ya Tuhan bersyukur untuk setiap perlindungan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Di saat-saat yang sulit seperti ini ya Tuhan, ketika kami berkumpul kepada Tuhan, menyadari akan segala keputusan kami, menyadari akan segala kelemahan kami, kami mau datang kepada Tuhan saja yang menjadi pemelihara kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami sepakat mendoakan untuk beberapa pokok doa juga ya Tuhan. Di antaranya ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh teman-teman Ami yang saat ini masih dalam masa pendidikan ya Tuhan. Dimana saja mereka berada, baik itu berkuliah di surga, biarlah Tuhan boleh memberkati studi mereka ya Tuhan, pendidikan mereka yang sementara mereka tempuh. Agar ya Tuhan dengan hikmat dari surga, mereka dapat menjalankan kehidupan mereka, perkuliahan mereka dengan baik, mereka boleh selesai, mereka boleh menggapai cita-cita yang Tuhan rencanakan baik kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman Ami yang saat ini ada di dalam pelayanan mereka masing-masing di surga, biarlah tentunan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami semua ya Tuhan, sehingga dimana saja kami berada ya Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami boleh lakukan itu dengan baik ya Tuhan, tidak lain dan tidak bukan itu untuk kekujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di surga, kami juga mau mendoakan untuk kampus yang Tuhan telah izinkan berdiri, kampus misionari, baik yang ada di Manado maupun di Medan, begitu juga dengan seluruh staff yang melayani di kedua kampus ini ya Tuhan. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan telah mengirimkan para staff ini ya Tuhan untuk melayani di dua kampus ini ya Tuhan, bawa pimpinan juga Pastor Cho maupun Pastor Nam. Bapak di surga, biarlah berkat-berkat dari surga juga boleh menjadi bagian mereka ya Tuhan. Dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, baik itu melatih para misionaris-misionaris ya Tuhan, maupun juga untuk memimpin pelayanan-pelayanan untuk diberitakan kepada jemaat-jemaat lewat kesaksian. Di surga, biarlah Tuhan boleh melindungi, menyertai para staff, sehingga ya Tuhan mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga nama Tuhan dikuji dan dimuliakan. Perdoa juga khusus untuk berada Joshua ya Tuhan, angkatan sembilan Medan yang saat ini Tuhan sedang sakit, lupa di surga, biarlah tangan Tuhan yang menyembuhkan boleh menjama akan tubuhnya sakit, sehingga ya Tuhan dia boleh beroleh kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan saja. Dan yang terakhir ya Tuhan, kami mau mendoakan untuk Medicine School. Medicine School ya Tuhan, kami percaya, ini adalah wadah yang Tuhan telah bentuk sendiri ya Tuhan, lewat AMI, kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah segala pergumulan mereka Tuhan boleh lihat, segala kebutuhan mereka Tuhan boleh berikan sesuai dengan pendak Tuhan. Mendengar ya Tuhan lewat kesaksian, mereka membutuhkan saran transportasi yang sementara ini direncanakan untuk diadakan di surga dengan pertolongan Tuhan saja, biarlah Tuhan boleh memenuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah wadah Tuhan, yang mana Tuhan bentuk untuk melatih anak-anak maupun orang-orang muda ya Tuhan, untuk dipersiapkan untuk pekerjaan Tuhan. Masmur 127 ayat 4 mengatakan bagai anak-anak panah di tangan para pelawan, demikian anak-anak pada masa muda. Kami tahu ya Tuhan, anak-anak maupun orang muda adalah alat Tuhan yang ampuh dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan usaha-usaha kegelapan mencoba untuk menarik para anak-anak maupun orang muda untuk menjauhi diri daripada pelayanan Tuhan. Bila Tuhan boleh menggunakan medicine school untuk menjadi saran yang efektif ya Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, bahkan mempersiapkan anak-anak ya Tuhan dalam pendidikan, yang akan membawa mereka untuk kembali mencerminkan gambar dan rupa Tuhan yang mana Tuhan telah tetapkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan berapaan kami. Kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa akan dilanjutkan oleh Rizkila. Terima kasih. Kami yang di surga, terima kasih sudah mendengar setiap permohonan doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami, ampun kami orang berdosa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Suji Tuhan, malam hari ini kita telah selesai ibadah dan kita akan chanting bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Chapter Manadu. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Oke, pengumuman malam hari ini, kita ada ibadah pada jam yang sama, dan cara besok adalah Pastor Nam dari Kampus Medan, dan host Ami Chapter Jakarta. Terima kasih. Untuk malam hari ini, untuk malam hari ini, untuk malam hari ini, untuk malam hari ini, Tuhan memberkati. Roll call, roll call, roll call, roll call, roll call. Tuhan memberkati, roll call. Siap. Ini sama. Oke, teman-teman kita mau foto bersama. Ayo berdua makan. teman-teman, teman-teman, teman-teman.